Gak nyangka banget jualan ini ternyata uangku makin bertambah banyak Jualan ini modalnya kecil untungnya lumayan besar loh Alhamdulillah pembeli bilang semua makananku enak Alhamdulillah jualan ini laris manis walaupun di warung kecil Langsung aja aku share resepnya Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya Resep yang pertama ada puding lumut gula merah Langkah pertama kita mau buat cairan gula merahnya Disini masukkan 250 gram gula merah atau setara dengan 5 keping seperti ini 200 ml air ini kita masak aja jangan sampai mendidih cukup sampai gulanya itu larut Nah kalau sudah larut seperti ini nih teman-teman Dia tuh gak mendidih tapi sudah larut kita matikan kompornya Dalam kondisi api mati masukkan 2 lembar daun pandan Kalau daun pandannya ukurannya besar cukup 2 lembar Tapi kalau kecil 3 lembar daun pandan Satu saset kental manis putih Setengah sendok teh garam 65 ml santan instan 500 ml air Jadi total semua airnya itu kita pergunakan 700 ml Satu bungkus agar-agar tanpa warna atau setara dengan 7 gram Lalu ini kita aduk rata Kita aduk rata dalam kondisi api mati sampai tercampur Kalau sudah tercampur rata ini aku ada 1 butir telur ayam Kita kocok lepas sampai semuanya tuh tercampur rata bener-bener Kalau sudah tercampur rata baru kita tuangkan ke dalam cairan agar-agar sambil diaduk seperti ini Lanjut kita hidupkan kompornya Nah ini udah mulai hangat Kita sesekali diaduk aja Setelah itu kita masak sampai mendidih Ini sudah mendidih kemudian kita aduk kembali Setelah itu kita diamkan tunggu sampai mendidih banget Kurang lebih selama 2 atau 3 menitan Nah ini udah mendidih sekali kita diamkan dulu sebentar Kalau sudah naik seperti ini tinggal kita matikan kompornya sambil diaduk seperti ini Nah ini udah berbentuk ya lumutnya Setelah itu kita aduk aja sebentar atau sampai uap panasnya hilang Jadi asepnya itu sampai hilang ya teman-teman Nah seperti ini Nah ini uap panasnya sudah hilang jadi udah gak ada asep-asepnya lagi Kalau udah seperti ini bisa kita tuang ke dalam cetakan Ini aku ada cup plastik seperti ini Dengan ukuran 90 mili ya teman-teman 65 per 90 mili maksudnya Seperti ini Satu bunga sini aku beli dengan harga 8 ribu rupiah Setelah itu kita masukkan ke dalam cupnya Kurang lebih sebanyak 1,5 centong sayur Ini aku pakai centong sayur yang ukurannya diameternya itu kecil Jadi mau harga jualnya ekonomis kalian bisa kurangin aja takarannya Atau cupnya diganti yang 50 mili juga bisa Lakukan semuanya sampai selesai Nah ini hasilnya tinggal nunggu mengeras Ini udah hampir agak setengah mengeras disini Aku akan hias menggunakan daun pandan yang sudah aku potong seperti ini Hias semuanya sampai selesai dan tunggu sampai benar-benar mengeras Uding lumut gula merahnya sudah mengeras nih teman-teman Kalau udah mengeras seperti ini Kalian bisa simpan di kulkas Ataupun langsung jual juga bisa Ini bisa dijadikan isian snack box Ataupun titipan di warung apalagi Ini pas liburan anak-anak sekolah nih Bisa titip di warung atau jual di rumah bisa banget Resep yang kedua Ruja Kangkung Dadakan Siapkan 4 ikat kangkung seperti ini Aku beli dengan harga 5 ribu rupiah Tapi kalau teman-teman di daerah mungkin lebih murah lagi Setelah itu ini karena kangkungnya tidak ada akar Kangkung air Jadi ini mau aku belah bagian batangnya Tapi kalau kangkung akar atau kangkung darat Itu gak usah dibelah dan itu agak aman ya Kenapa harus dibelah kangkung air ini Supaya kita memastikan tidak ada binatang di dalam batangnya Ini kita kupas semua ya Kalau untuk dijual atau dimakan sendiri Kita pilih bagian yang muda Jadi yang keras-kerasnya dibuang Kemudian setelah itu cuci bersih ya Nah ini kita belah semuanya sampai selesai Siapkan 1 bungkus kecil asam jawa atau seberat 20 gram 1 bungkus ini harganya hanya 1000 rupiah aja Aku beli di warung Pindahkan ke dalam wadah Tuangkan 100 ml air Setelah itu kita remas-remas sampai bijinya itu terpisah Ini bijinya sudah terpisah Kita buang Hasil perasannya seperti ini Kemudian kita sisihkan Panaskan minyak Masukkan 2 kotak terasi Untuk terasinya disini aku pakai merek ABC 2 kotak ini harganya 1000 rupiah Ini kita goreng sampai matang Kemudian angkat dan sisihkan Didihkan air Masukkan 20 cabai merah rawit 25 cabai merah keriting Ini kita rebus sampai empuk Sudah empuk Kemudian angkat saring dan sisihkan Siapkan ulekan atau cobek Masukkan cabai yang sudah direbus tadi Tambahkan 1 sendok teperes garam 2 terasi yang sudah digoreng 1 sendok teperes gula pasir Kemudian ini kita ulek sampai setengah halus Kalau sudah setengah halus Masukkan 50 gram gula merah Atau 1 keping ya Lalu ini kita ulek sampai halus Nah kalau sudah halus seperti ini teman-teman Tinggal kita ratakan dulu pinggirannya Baru kita tuang dengan air asam tadi Setelah itu kita aduk rata Bisa menggunakan spatula Cobek, sendok atau alat lain Nah ini sudah tercampur rata semuanya Tinggal kita bungkus Lanjut Di sini untuk bungkusnya Aku ada plastik es ukuran 4x20 ya Seperti ini Kemudian kita ambil corong Atau kalau tidak ada corong Kita bisa menggunakan alat lain Setelah itu kita masukkan sebanyak 3-4 sendok makan Sambal yang kita ulek tadi Kemudian ini kita buat kembung dulu Plastiknya setelah itu kita ikat Bungkus semua sambalnya sampai selesai Nah hasil ikatannya seperti ini Lanjut Didihkan air yang agak banyak di panci besar Masukkan kangkungnya Yang sudah kita belah tadi Kita cuci bersih Nah ini semuanya Pastikan kangkungnya itu terendam Kemudian kita masak sampai bawahnya itu matang Bagian bawahnya sudah matang Sudah agak empuk nih Seperti ini Tinggal kita balik Dan ini kita matangkan kembali Sekitar 5 menit Ini sudah matang Atas bawahnya kangkungnya ya Kemudian kita angkat dan saring Untuk pengemasannya Di sini aku ada mica ukuran 3x Seperti ini Kita bisa beli di toko plastik Kemudian kita alasi Menggunakan kertas nasi Seperti ini Setelah itu kita isi kangkung Untuk banyaknya disesuaikan aja Dengan selera Atau banyaknya disesuaikan aja Dengan harga jualnya Ini kita isi micanya Semuanya sampai selesai Atau sampai terisi penuh Setelah itu tinggal kita kasih Bumbu rujaknya Seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Tinggal kita rapatkan Menggunakan staples Seperti ini teman-teman Ini sudah siap jual Untuk harga jualnya 1 mica ini Disesuaikan aja Kita bisa jual mulai dari harga 5 ribuan aja Udah untung ya Lanjut resep yang ketiga Ketan kuning serundeng manis pedas Langkah pertama Kita akan membuat ketannya Disini aku menggunakan rice cooker Masukkan setengah liter ketan Yang sudah dicuci bersih Tambahkan satu lembar daun pandan Satu sendok teh garam Setengah sendok teh kunyit bubuk Tuangkan 400 ml santan Ini aku pakai santan bubuk instan Jadi aku cairkan dengan 400 ml air Tapi kalian juga bisa menggunakan santan Sebanyak 400 ml air Kemudian aduk rata Dan kita masak di rice cooker Sambil menunggu ketannya matang Kita akan menghaluskan bumbu Masukkan 3 siung bawang putih 7 siung bawang merah 2 cabai merah keriting Dan tuangkan sedikit air Ini kita haluskan Hasilnya seperti ini yang sudah dihaluskan Panaskan minyak Lalu tuangkan bumbu halusnya Dan ini kita tumis sampai harum Selanjutnya sudah harum Masukkan kelapa parut Ini aku dari satu butir kelapa Yang dikupas kulitnya jadi putih bersih Tambahkan 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Setengah sendok teh garam Kemudian aduk rata Sunrise sampai dia agak kering Gunakan api kecil Nah kalau sudah kering Masukkan 2 keping gula merah Yang diiris serut 3 sendok makan gula pasir Tambahkan sedikit kaldu bubuk Tidak usah terlalu banyak Kemudian ini kita aduk rata Tetap menggunakan api kecil Jangan api besar Ini ketan kuningnya Sudah matang seperti ini Jadi aku aduk dulu Supaya dia itu rata ya Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa kemas Tunggu agak hangat Ataupun ketannya dingin Baru kita kemas Disini aku menggunakan Kertas nasi dan mika Ukuran 6X Selanjutnya Ini kita masukkan aja Ketannya Untuk banyaknya Disesuaikan aja Misalnya teman-teman Mau jual Agak murah Bisa agak sedikit Lalu diatasnya Kita kasih serundeng Nah kalau sudah seperti ini Bisa kita hias Menggunakan irisan cabai Dan juga bawang goreng Seperti ini Seperti ini Kita bisa titipkan Di tukang nasi uduk Ataupun di warung juga bisa Untuk harga jualnya Disesuaikan lagi Dengan harga modal Dan harga jual Di daerah masing-masing Seperti ini teman-teman Ini ukuran 6X ya Dan yang ini Ukuran tinwallnya 650 mili Nah untuk rasanya Ini aku akan coba Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget ya teman-teman Ketannya juga pas teksturnya Dari serundengnya itu Dapas gurinya dapet Manisnya dapet Enak banget Kalian bisa coba di rumah Dan ini bisa jadi Salah satu ide jualan Titip warung Ataupun di rumah aja Sampai disini dulu ya Ide jualan dari dapur ibu acap Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini Ke sosial media kalian Serta aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Resep terbaru dari kami Sampai jumpa di resep selanjutnya Dan sukses selalu Terima kasih